Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara-saudara, para penerima biasiswa pendidikan Indonesia, LPDP. Saudara-saudara generasi muda yang terpilih untuk belajar ke berbagai perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Ini kesempatan emas untuk belajar, untuk membangun jaringan, mempersiapkan masa depan Saudara-saudara dan masa depan Indonesia. Saya ingin berpesan. Yang pertama, gunakan kesempatan ini untuk mengejar pengetahuan baru yang bermunculan. Disrupsi terjadi di seluruh sendi kehidupan kita, otomatisasi, artificial intelligence, big data, dan lain-lain, yang bukan hanya sebagai fenomena teknologi yang mempengaruhi lenskap ekonomi, tetapi juga mempengaruhi lenskap sosial, politik, dan kebudayaan. Yang kedua, gunakan kesempatan ini untuk mengasah dan memperkuat karakter, mengasah talenta, memperkuat keterampilan. Menjadi mahasiswa itu membuka kesempatan untuk mengasah kepemimpinan dan keterampilan manajerial Saudara-saudara yang sangat berguna kelak ketika Saudara-saudara lulus. Yang ketiga, gunakan kesempatan ini untuk memperkokoh rasa kebangsaan, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Saya tahu Saudara-saudara berasal dari berbagai pelosok Indonesia yang berbeda suku, berbeda agama, tetapi Saudara-saudara semua bersaudara, sebangsa dan setanah air, Indonesia. Terakhir, Saudara-saudara adalah Duta Indonesia, Saudara-saudara adalah wajah Indonesia di masyarakat internasional. Bagi Saudara-saudara yang kuliah di luar negeri, tunjukkan bahwa Indonesia itu damai dan bersatu, penuh toleransi, dan selalu bineka tunggal ika. Promosikan Indonesia di masyarakat internasional untuk berwisata ke Indonesia, untuk berinvestasi di Indonesia yang membawa kebaikan bagi masa depan Indonesia. Semangat terus untuk terus belajar, jaga kesehatan, secepatnya selesaikan studi Saudara-saudara sebaik-baiknya, mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.